Halo guys, selamat datang lagi di channel aku, Benny Alfredo. Di video kali ini, aku bakal ngasih kalian tips cara memperbanyak tanaman dengan propagasi menggunakan media air. Nah, berdasarkan yang aku baca, propagasi adalah cara memperbanyak tanaman melalui stek batang dari umbi atau bahkan dari benihnya. Nah, kali ini kita mau mempropagasi menggunakan media air dulu. Nah, media air ini sangat bagus untuk memperbanyak tanaman ya. Kenapa? Karena menggunakan air ini dia lebih transparan dan kita bisa memantau gak seberapa banyak akar dari tanaman yang baru kita stek batang contohnya. Tapi, gak semua jenis tanaman bisa di stek batang. Nah, salah satu tanaman yang paling bagus untuk di stek batang adalah lidah mertua. Kaktus juga bisa, hanya saja tanaman kaktus itu kalau kita mau propagasi harus menggunakan media tanah. Jadi, dia gak bisa menggunakan media air karena bakal membuat tanamannya jadi pusuk. Selanjutnya, aku bakal ngasih kalian step-step cara propagasi menggunakan media air. Yang pertama, kalian harus siapkan gunting tanamannya. Nah, ini aku menggunakan tanaman sirigading. Media air bersama dengan wadahnya. Nah, dari yang aku baca, wadah yang bagus adalah wadah yang terbuat dari kaca. Tapi, di samping di sebelah ini, aku memang gak ada juga yang pas untuk media kacanya atau wadah kaca yang pas untuk propagasi ini. Jadi, aku hanya mengulangkan yang terbuat dari plastik. Semoga aja berhasil. Seperti ini. Nah, kira-kira berapa bulan lagi nanti bakal keluar akarnya. Nah, setelah keluar akarnya, lebih baik memindahkannya ke tanah. Selanjutnya, kalian harus pilih tanamannya dulu. Pilih yang mana yang paling sehat atau yang kalian suka. Nah, umumnya sirigading ini memiliki akar angin ya, seperti ini. Kalau kalian bisa lihat ya, akar anginnya. Nah, ini ada akar anginnya. Nah, bagian yang harus kita gunting adalah bagian di antara keluarnya daun di batangnya ini. Pastikan akar anginnya tetap kita tinggalkan, seperti ini. Kita gunting. Nah, seperti ini. Kalau terlalu panjang, batangnya kita boleh gunting. Selama kita masih membiarkan menyisakan akar anginnya, Akar anginnya ini nanti akan bisa lebih manjang, manjang, lebih besar. Nah, setelah akhirnya akarnya kelihatan sudah lebih sehat, barulah kita bisa memindahkan ke tanah. Selanjutnya, setelah kita potong, kita hanya perlu tinggal mencelupkan ke botol atau ke wadahnya yang sudah berisi air. Nah, seperti ini. Kelihatan aneh ya, memang ya. Mungkin karena wadahnya terlalu besar. Nah, setelah beberapa bulan, dia bakal nunggu akarnya. Dan akarnya ini bakal manjang, 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 manjang. Setelah itu, dia sudah siap untuk kita pindahkan ke wadah atau ke media tanah. Jadi, tanahannya jauh lebih sehat lagi nanti. Karena, kalau di air ini, sangat sulit kan mendapatkan nutrisi juga. Sedangkan kalau kita buat dia di media tanah, kita bisa ngasih pupuk, bisa lebih memantaunya gitu. Kelebihan dari propagasi menggunakan air adalah kita bisa memantau langsung tanaman ini sudah seberang banyak akarnya. Nah, kalau dia menggunakan media tanah, kita tidak tahu akarnya itu sudah sampai mana, sudah sebesar apa, sudah seperti apa gitu. Jadi, water propagation ini sangat bagus banget untuk kita bisa memantau perkembangan akar dari tanaman ini. Tapi, ingat, tidak semua tanaman bisa dipropagasi menggunakan air. Salah satu tanaman yang tidak bisa dipropagasi menggunakan air adalah seperti jenis fikus, beberapa jenis fikus, dan mawar. Oke, guys, thank you for watching. See you.